Intro Sedikitnya 417 siswa Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasim, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar Senin pagi mengikuti vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di sekolah mereka Vaksinasi yang diperuntukkan bagi anak berumur 6 hingga 11 tahun ini Diselenggarakan oleh Peskesmas Udanawu, dan ini merupakan vaksin kedua Sinovac Vaksinasi ini mendapatkan respon baik, animo siswa tinggi Hal ini terlihat para siswa sudah datang sejak pagi dengan didampingi para orang tua Dan mereka tampak tertib dan sabar menunggu giliran disuntik vaksin jenis Sinovac tersebut Pelaksanaan vaksin anak ini seperti halnya orang dewasa Yakni langkah pertama dengan mendaftar, kemudian dilakukan screening kesehatan anak Jika memenuhi syarat baru disuntik dan setelahnya, kemudian diterbitkan sertifikat vaksin Hari ini MI kami, MI Wakita Simpakung sedang melaksanakan vaksinasi yang kedua Alhamdulillah animo masyarakat, sesuai murid, siswa sangat mendukung adanya vaksinasi yang kedua ini Untuk meningkatkan imun bagi anak-anak sehingga bisa melaksanakan tata muka secara baik dan normal Sesuai dengan anjuran dari pemerintah Sementara itu menurut Kepala Puskesmas Udanawu, Insuharti mengatakan Ada belasan tenaga kesehatan yang dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini Menurutnya animo siswa MI sangat besar mengikuti vaksin Dan untuk wilayah kecamatan Udanawu, jumlah seluruh sasaran usia 6 hingga 11 tahun Sebanyak 3.626 anak yang berasal dari 23 lembaga sekolah dasar, 5 madrasah ibtidaya Tentu sekali Pak, tentu sekali buat anak-anak karena bisa mencegah anak dari covid, kita senang sekali Artinya vaksin ini sangat penting sekali Ibu tadi ada rasa ketakutan apa enggak si anaknya ini Anaknya enjoy aja Pak, happy-happy aja Untuk wilayah kecamatan Udanawu, yang mana lembaga SD23 SD Sedangkan MI-nya itu 5 min 1, kurang lebih 3.626 Alhamdulillah ini dosis 1 sudah dilalui dan hari ini dosis 2 Nah, pelaksananya dosis 2 Waktu itu dengan terkait vaksinasi ini Harapannya anak-anak sudah mempunyai ketebalan maksimal Insul Hadi mentarjetkan Dalam minggu ini pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Harus selesai dan diharapkan semua pihak mendukung Khususnya orang tua siswa Dari Blitar, Mohd Asrofi melaporkan